Intro Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemprov Sulawesi Utara melakukan verifikasi kembali terhadap data Kartu Indonesia Pintar atau KIP di Sulawesi Utara. Hal tersebut mengemuka saat Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Ferdiansa, menyampaikan sampai saat ini program KIP masih menemui masalah dalam pelaksanaannya seperti perbedaan data penerima KIP antara data Kementerian dengan data Pemprov sehingga program KIP tidak tepat sasaran. Menurut Ferdiansa, dengan melakukan verifikasi ulang terhadap siswa yang berhak mengikuti program KIP juga menjadi perbaikan untuk pelaksanaan program KIP di tahun 2017. Luar jalur sekolah yang ternyata pendatangnya itu masih banyak penyimpangan atau kurang tepat sasaran sehingga itu perlu diperbaiki dan ini menjadi semangat bersama di Komisi 10 dan sepakat dengan Kemendikbud supaya ada penyelesaian yang lebih baik pada tahun 2017. Dan itu diakui oleh Saudara Kemendikbud memang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan tentang pendataan tersebut serta verifikasinya. Anggota Komisi 10 DPR RI, Juniko Sihaan, juga menyayangkan penyaluran KIP di Provinsi Sulawesi Utara yang sudah berjalan selama 3 tahun baru mencapai 56 persen. Selain itu, program KIP tersebut belum menjangkau daerah-daerah terluar di Sulawesi Utara. Ada daerah-daerah yang memang cukup jauh. Dan juga penyalurannya menurut saya melalui kepala daerah, misalnya lurah, kepala desa, itu menjadi lebih rumit lagi. Kenapa nggak di sekolah saja, sehingga sekolah yang paling tahu siapa yang perlu, siapa yang dapat, dia dikasih langsung di sekolah. Dari Provinsi Sulawesi Utara, STK TK TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.